Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku, dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini. Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini. Nah, seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini, namun sebelum lanjut, disini aku menghimbau kepada teman-teman semua. Agar jangan menyadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja ya teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif, itu sebagai doa dan setiap readingan yang sifatnya negatif. Sebagai bahan perbaikan diri bagi kita. Dan, itu semua aku kembalikan pada Tuhan Selamah Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhia Cleo di hari ini. Simak videonya sampai akhir agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini, mulai dari peruntungan, keuangan, hingga percintaan kamu. Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo, mungkin saja energi ini resonate. Atau mungkin juga energi ini pulang balik dari apa yang kamu alami. Dan, jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih di dalam posisi kehidupan kamu, maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan akan segala sesuatunya teman-teman. Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak dari Tuhan Sang Maha Pencipta. Oke? Di sini, kartu tarot sudah aku sabar. Kemudian, kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo di hari ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu terlebih dahulu. Dari kartu yang pertama, teman-teman, dan para kartu yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu diberikan ini positif ya, teman-teman. Dan, wow. Nice banget nih, teman-teman. Di sini ada 10 of cups ataupun 10 cangkir. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka ya, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ya, teman-teman, di saat pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Mengapa aku katakan ini adalah sebuah kartu yang sangat positif, sangat istimewa bagi kehidupan kamu, teman-teman? Ya, apalagi jika ini pernah-pernah termanifestasikan nantinya. Ya, kenapa? Ya, karena terlihat banget. Secara visualisasi bakal ada sebuah kebahagiaan yang akan kamu peroleh. Sebuah kebahagiaan di dalam kehidupan asmara, rumah tangga, kebahagiaan di dalam keluarga, kebahagiaan di dalam kehidupan sosial. Ya, cukup nyaman, cukup tenang banget kehidupan kamu nantinya. Kemudian ditambah lagi dengan adanya sebuah pencapaian besar di sini. Ya, kesuksesan besar. Itu yang aku lihat, teman-teman. Sehingga dari situasi dan kondisi ini dapat aku pastikan, teman-teman, ya, seakan-akan nanti kehidupan kamu akan dibanjiri dengan keberkahan, keberuntungan. Gitu sih. Ya, mungkin perihal pekerjaan kah, usaha bisnis kah, ya, teman-teman. Oke, kemudian pada kartu yang kedua. Di sini ada Queen of Pentacles, teman-teman, ataupun Ratu Koin. Nah, hadirnya kartu kedua ini, ya, Ratu Koin. Terlihat, loh, secara visualisasi, teman-teman, di sini aku lihat bahwa kamu akan mendapatkan rezeki yang cukup gede nantinya. Ya, rezeki yang cukup berlimpah. Nah, kemudian sebuah fase kehidupan yang mapan, sejatera, itu, teman-teman. Apa yang kamu harapkan memang seakan-akan di sini bakal terwujud. Jikapun energi ini belum, tetapi ini pasti bakal segera terjadi di dalam kehidupan kamu, teman-teman. Tetapi memang dengan satu catatan, ya, di sini kamu harus menunjukkan hal-hal yang terbaik, melakukan hal-hal yang terbaik dari mulai kerja keras kamu, ikhtiar kamu, doa kamu, konsisten, semua, teman-teman. Ya, dan yang paling terpenting adalah, jangan pernah menyalahkan orang lain terhadap sebuah kegagalan yang kamu terima, teman-teman. Yakin bahwa segala sesuatunya ini takdir Tuhan, gitu loh. Dan dengan mungkin kemarin kamu mendapatkan sebuah masalah, di situlah kamu akan berpikir secara lebih cerdas. Di situ kamu harus berpikir secara lebih dewasa matang, teman-teman. Bahwasannya memang, ya, Tuhan ternyata menyuruh kamu untuk lebih bekerja keras banget, gitu sih. Ya, pada intinya sebuah tiut. Itu ya, teman-teman. Karena dengan adanya sebuah kerja keras yang kamu lakukan, ikhtiar doa kesabaran kamu, nisahnya kamu akan bangkit dari keterluruhkan, nih. Ya, nisahnya kamu akan keluar dari semua kesulitan-kesulitan karena memang tidak dapat dipungkiri, loh. Secara visualisasi di sini, seakan-akan kehidupan kamu, ataupun kamu sudah menanggung sebuah beban kehidupan yang sangat-sangat begitu berat, ya. Kamu sebagai tulang bungung keluarga, gitu loh. Bisa tidak bisa, mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman, ya, kamu harus bangkit di sini. Ya, karena jika kamu terus tenggelam di dalam sebuah permasalahan tersebut, maka kamu nggak bakal bisa membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, gitu loh. Yang paling terpenting adalah, tunjukkanlah hal yang terbaik, teman-teman. Nisahnya Tuhan akan memberikan hal yang terbaik, ya. Oke, next. Pada kartu yang keempat, di sini ada five of swords. Nah, mengenai tentang sebuah masalah dan beban kehidupan kamu, ataupun masalah-masalah yang selamanya terjadi, ya, teman-teman. Di sini sih, kalau aku lihat, banyak orang-orang yang bermanipulatif, ataupun kemarin kamu bertemu dengan orang yang nggak tepat, orang-orang yang selalu saja menimbulkan sebuah masalah, lah, teman-teman. Ya, nggak cocok banget. Mungkin dia adalah teman bisnis, teman kerja, ya, seperti itu, teman-teman. Yang di mana, dia selalu saja berusaha, loh. Meskipun terlihat baik di depan kamu, tetapi dia tadi bermanipulatif. Di belakang kamu selalu saja menjelekan-jelekan kamu, selalu saja mempitnah kamu, dan itu tadi, terakhir, teman-teman. Selalu saja manfaatin kamu, ya. Oke, next. Pada kartu yang kelima, di sini ada two of ones, ataupun dua tongkat. Inilah awal mula, yang di mana kamu harus benar-benar bisa, gitu loh, teman-teman, ya. Benar-benar bisa bangkit, gitu sih. Jangan sampai kamu terus terlalu tenggelam di dalam sebuah masalah-masalah beban kehidupan yang di sini, gitu loh. Berusaha untuk bisa membuat sebuah keputusan yang lebih bijak ke depan, ya. Satu contoh nih, jika saat ini mungkin usaha kamu sedang terburuk, gara-gara ini orang bermanipulatif, teman-teman, maka, gimana caranya untuk agar kamu selesai? Gimana caranya agar kamu bangkit dari situ? Ya, kamu harus berusaha untuk mencari orang-orang yang tepat, orang-orang yang baik, gitu loh, teman-teman. Ya, oke, kemudian, pada kartu yang terakhir di sini ada Six of Wands. Nah, terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman, Leo, ya, di pekan ini sih memang aku lihat bakal ada sebuah kebangkitan, peningkatan, perubahan, dan sebuah transisi kehidupan baru yang bakal lebih baik, ya, teman-teman. Setelah mungkin kamu bertemu dengan orang-orang yang tepat, orang-orang yang toksik, maka kali ini, keberuntungan akan kamu peroleh dengan kamu terlepas dari dia, dan kamu akan bertemu dengan orang-orang yang baik, ya. Dan disitulah kebangkitan, kesuksesan, keberhasilan kamu akan benar-benar cukup nyata, teman-teman. Amin, ya. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi finansial ekonomi, teman-teman, Leo, di hari ini. Dan pada ketiang pertama, di sini ada Echo Pentacle, teman-teman, ataupun delapan koin. Nah, hadirnya kartu pertama ini sebagai nerci pembuka terkait dengan kondisi kehidupan finansial ekonomi, teman-teman. Ayo, ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, ya, namanya juga kerja keras, upaya, teman-teman. Nggak akan mengkhianati sebuah hasil yang bakal kamu terima, lah. Kenapa? Aku katakan demikian. Karena di sini, terlihat banget, teman-teman. Nantinya bakal ada rezeki yang bakal berlimpah, nih. Bakal ada rezeki yang akan kamu dapatkan. Ya, teman-teman. Rezeki kamu akan perlahan dan berperlahan meningkat. Seperti itu. Oke, next. Pada kartu berikutnya. Di sini ada Six of Cups. Nah, ya, mungkin secara garis besar sih kalau aku lihat kondisi rezeki kamu cukup bagus banget, loh, di bagian ini, teman-teman. Ada saja nanti jalan rezeki kamu. Ada saja nanti yang bakal kamu dapatkan, ya, kelancaran-kelancaran itu selalu saja ada. Kemudian di sini, kalau aku lihat, ya, ini mengenai tentang orang-orang yang baik, ya. Kamu akan bertemu dengan orang-orang tepat yang selalu saja mensupport, mendukung kamu, teman-teman. Memberikan kamu sebuah motivasi agar kamu terus berkarya, agar kamu bisa lebih sukses dan berhasil bahagia. Itu sih. Kemudian juga kartu ini juga menggambarkan tentang apa ya, kamu akan berhasil membahagiakan orang-orang yang kamu sayangi, teman-teman. Ya, seperti ada sebuah impian-impian yang berhasil kamu manifestasikan. Ya, mungkin impian, keinginan dari pasangan kamu ataupun yang lainnya, teman-teman. Seperti itu. Kemudian di sini ada Four of Swords ataupun Empat Pedang. Nah, hadirnya kartu ketiga ini, ya. Nggak tahu kenapa sih lagi dan lagi sih aku melihat di sini kamu tuh selalu dikelengi oleh orang-orang yang toksik, loh, teman-teman. Kamu tuh selalu dikelengi oleh orang-orang yang memang notabene itu nggak suka banget terhadap kehidupan kamu. Kenapa, ya? Apakah ada masalah-masalah yang kamu lakukan, ada kesalahan-kesalahan yang kamu lakukan ataupun mungkin memang pada dasarnya mereka tuh yang nggak suka, gitu, loh. Ketika melihat kamu suksesan berhasil. Karena ya, di saat kamu susah saja, gitu, loh, ya. Mereka tuh nggak senang apalagi di saat kamu sukses nantinya. Gitu sih. Ya. Mungkin ketika menderita, kamu susah, ya mereka bahagia. Dan ketika kamu bahagia, sukses, maka mereka bakal menderita. Kemudian di sini ada Dohaik Prestis. Nah, sabar. Sabar dan sabar. Itu sih yang aku lihat mengenai tentang orang-orang yang selalu sejap berbuat jahat terhadap kehidupan kamu, teman-teman. Karena jika kamu membalas keburukan mereka dengan keburukan, dengan kejahatan wulah, maka ya nggak akan ada habisnya, ya, teman-teman. Karena mau bagaimanapun orang-orang yang jahat dimanapun pasti selalu ada. Ya, ke depan mungkin harus bisa lebih apa ya, teman-teman, ya. Mengontrol diri, menjaga diri lah dari hal-hal yang membuat orang lain tidak suka, gitu loh, teman-teman. Ya. Tetap rendahkan diri kamu meskipun nantinya kehidupan kamu akan jauh lebih baik secara kondisi ekonomi, teman-teman. Ya. Kemudian selalu ikuti intuisi kamu sih. Tidaklah memutuskan sebuah hal, gitu loh. Aku yakin dengan seperti itu orang-orang nanti yang mungkin kemarin nggak suka kepada kamu akan berbalik suka kepada kamu, ya, teman-teman. Ya. Yang iri dengki seperti itulah. Oke, next. Pada poin yang terakhir nih, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara, teman-teman. Yo yang saat ini sudah berumat tangga. Dan pada kartu yang pertama di sini ada The Devil. Nah. The Devil, ya. Kartu setan, kartu iblis, kartu yang dimana memang mohon maaf banget, ya, teman-teman. Sepertinya ini pusatnya masalah, gitu loh. Sepertinya ini banyak banget tantangannya. Ya, nggak tahu sih apakah masalah ini terkait dengan konflik yang terjadi antara diri kamu dengan pasangan kamu, ataupun dengan pihak luar, ataupun mungkin juga ini terkait dengan adanya pihak ketiga, gitu. Ya. Yang jelas memang ini kartu yang sangat nggak bagus banget, teman-teman. Ya, mungkin tidak semua ya kalian mengalami energi ini, teman-teman. Dan semoga saja sih tidak ada. Tetapi karena melihat dari visualisasinya ya memang seperti itu, teman-teman. Oke. Kemudian di sini ada The Magician. Nah, ini nih hal yang mungkin selama ini kamu tunggu kamu nanti. Ya, bagi kamu teman-teman Leo yang mungkin hingga saat ini masih mengerasakan sebuah masalah di dalam kehidupan rumah tangga nih. Ya, seakan-akan nantinya bakal ada sebuah keajaiban loh, teman-teman. Hal-hal tak terduga yang akan membuat semua masalah-masalah di dalam kehidupan kamu itu akan tuntas akan selesai, teman-teman. Ya, seperti itu sih kalau aku lihat nantinya. Kemudian pada kartu yang ketiga di sini ada The Tower. Nah, hadirnya kartu ketiga ini ya, teman-teman. Kalau melihat secara lebih dalam terkait dengan masalah kehidupan rumah tangga kamu. Memang aku melihat di sini, aku merasakan di sini ada pihak ketiga loh, teman-teman. Ya, ada pihak ketiga yang mengganggu kehidupan kamu. Ya, seperti itu sih. Dan mungkin adanya sebuah keajaiban ini, teman-teman. Ya, bisa jadi nanti pihak ketiga ini bakal hancur. Ya, bakal hancur. Benar-benar melupakan mungkin ataupun masangan kamu mungkin bakal melupakan si pihak ketiga tersebut sehingga kalian bakal segera gitu loh. Ya, terlepas dari itu semua lah, teman-teman. Orang-orang yang toksik, pihak ketiga ataupun masalah-masalah yang lainnya dan sebuah kehidupan baru pastinya akan terjadi. Ya, semoga saja deh, teman-teman. Masalah-masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu bisa cepat selesai ya di pekan ini. Dan bagi kamu, teman-teman, yang nggak ada masalah ya, semoga ke depan itu bakal lebih bagus ya dari rezeki rumah tangga yang lebih Oke, next. Point berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara, teman-teman, Leo yang saat ini sedang berpacaran ya. Nah, disini ada The Sun, teman-teman. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara, teman-teman, Leo yang sedang berpacaran. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman yang menjelaskan bahwa disini sih kalau aku lihat ya apa ya, teman-teman ya hubungan Asmara kamu sih berpacaran kamu sangat positif loh, teman-teman. Sangat positifnya seperti ini mungkin ya. Seakan-akan tuh dia seseorang yang selama ini kamu cari gitu sih. Dia benar-benar bisa menghargai kamu banget. Dia benar-benar bisa memanjakan kamu banget. Seseorang yang benar-benar bisa saling support gitu sih ya, teman-teman. Seperti itu sih kalau aku lihat memang positif banget lah energinya. Nah, kemudian disini ada The Star. Hadirnya kartu kedua ini semakin aku yakin banget tentang sebuah kelancaran kestabilan di dalam sebuah hubungan, teman-teman. Baik kamu dan dia, sepertinya memang hubungan kalian sudah intim banget, sudah dekat banget, dan bahkan mungkin potensinya itu bakal apa ya, lebih serius gitu loh dari ini, teman-teman. Oke, kemudian disini ada Knight of Caps. Nah, kan, sebagai energi penutup, terkait dengan kondisi kehidupan Asmara, teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan yang menjelaskan, teman-teman. Dan ini cukup nyata banget loh, bahwasannya memang hubungan kamu akan naik ke jenjang selanjutnya nih. Ya, lebih serius gitu lah, teman-teman. Kenapa? Disini kalau aku lihat, dia bakal menunjukkan keseriusannya. Mungkin bakal menemui keluarga kamu, ataupun mungkin nantinya dia bakal segera melamar dan menikahi kamu, seperti itu ya, teman-teman. Pada intinya, apa yang kamu harapin sih sebenarnya ya, ya ini akan terjadi, ini akan terwujud. Semoga saja di pekan ini ataupun di bulan September ini deh, teman-teman. Amin ya. Oke, next. Pada poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara, teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo single mom dan single dead. Nah, disini ada Egg of Swords ataupun delapan pedang. Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi kehidupan Asmara, teman-teman Leo. Yang jomblo, yang single, moma banget ya, teman-teman. Disini sih, kalau aku lihat, kamu sedang terbelungku dengan berbagai masalah lho. Ya, seakan-akan tuh kamu sedang terbebani gitu loh, dengan masalah-masalah tersebut. Ataupun mungkin juga saat ini kamu tuh belum bersiap banget untuk move on ya. Ada ketakutan, kekhawatiran, kecemasan di dalam diri kamu jika menjalin sebuah hubungan Asmara. Kemudian yang berikutnya, aku juga melihat bahwa ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah kegagalan kamu di saat menjalin sebuah hubungan dengan seseorang ataupun sedang dekat, ya, lagi dekat saja sudah gagal, teman-teman. Tidak berhasil. Kenapa? Karena disini, ya, kalau aku lihat energinya, seperti ada yang membentengi kamu gitu loh, teman-teman. Yang selalu saja menghalau kamu siapa. Ya, kalau aku lihat, dia adalah seseorang yang pernah menjalin sebuah hubungan Asmara dengan kamu, yang selalu saja mengusik, yang selalu saja mengganggu gitu loh. Di saat kamu dekat dengan seseorang, ya, pasti selalu gagal. Pasti selalu gagal, teman-teman. Jikapun memaksakan untuk menjalin sebuah hubungan Asmara dengan seseorang juga, ya, pasti tidak lama-lama gitu loh. Hubungan tersebut pasti bakal berakhir. Karena ini, ya, dia itu tidak suka banget jika kamu bahagia. Tidak tahu apa tujuannya, teman-teman. Apakah dia masih memiliki sebuah perasaan kepada diri kamu dan ingin kembali kepada kamu? Ataupun mungkin juga karena dia sudah benar-benar benci banget terhadap kehidupan kamu dan ingin menghancurkannya. Ya, mungkin kita akan lihat dari kartu berikutnya deh. Nah, di sini ada fake open tackle. Kalau aku lihat sih energinya, teman-teman, ya, ini cenderung terhadap sebuah tujuan dia. Bahwasannya dia masih berharap banget kepada kamu gitu loh. Dan, berusaha untuk membatasi orang-orang agar dekat kepada kamu. Sehingga apa? Ya, sehingga di sini seakan-akan kamu itu dikunci. Seperti ada sebuah energi yang memprotek kamu, teman-teman. Ya, di saat kamu dekat dengan seseorang pasti selalu gagal. Dan, mungkin kebalikannya pula. Di saat ada orang yang dekat dengan kamu yang berusaha untuk mendapatkan kamu, kamu yang gak terlalu respect. Itu sih, teman-teman. Ya, oke. Next. Poin terakhir, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berdekati ataupun sedang dekat dengan seseorang ya. Nah, di sini ada 3 open tackle, teman-teman, ataupun 3 coin. Hadirnya katu pertama ini sebagai energi pembuka nih, terkait dengan kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang berdekati ataupun sedang dekat dengan seseorang. Aku rasa di sini, teman-teman ya, cukup memperlihatkan banget gitu loh, tentang adanya apa ya, dia gitu loh, seseorang yang sedang dekat dengan kamu. Kalau aku lihat sih, dia bakal serius ya. Bakal serius, kok energinya positif, cenderung positif sih, sebenarnya. Ya, jika kamu ini teman-teman Leo yang cewek tentu, seseorang yang mendekati kamu itu sosok seorang laki-laki yang sangat jantelan banget, itulah yang aku lihat ya, dia bakal menunjukkan langsung keseriusannya gitu loh. Bukan hanya dengan kamu, tetapi dengan orang tua kamu mungkin bakal dia temui gitu loh ya. Teman-teman, ya, mungkin jika ini teman-teman Leo yang cewek, ya, kalau aku katakan sih, hampir sama ya teman-teman. Yang paling terpenting adalah, eh, ataupun jika ini energi teman-teman Leo yang cewek gitu ya. Kalau aku lihat, memang kamu sedang berjuang banget untuk mendapatkan seseorang yang mungkin selama itu kamu harapin banget agar bisa, untuk bisa menjadi pasangan kamu ya. Kemudian di sini ada Six Outswatch. Memang jalannya nggak terlalu mudah ya teman-teman. Pasti bakal ada sebuah tantangan dan rintangan sih nantinya. ya, dan, pada intinya itu, jika kamu terus mau berjuang, apa yang kamu inginkan, pasti kamu dapatkan. Ya, terutama bagi kamu yang sedang berjuang untuk mendapatkan cinta ya teman-teman. Nggak ada yang sia-sia kok pada akhirnya. Yang paling terpenting adalah mau usaha berkorban dan memang, benar-benar tulus dan berkomitmen. Teman-teman, itu, aku yakin, adanya niat yang tulus, pasti, bakal diberikan sebuah kelancaran dan kemudahan. Oke, next, pada poin yang terakhir kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo nih. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini ya teman-teman. Oke, semoga tanggal lahir kamu yang keluar nih ya. Nah, yang pertama ada tanggal 14, tanggal 22, dan tanggal 21. Oke, next, di sini ada tanggal 28, tanggal 7, dan tanggal 30. Kemudian, di sini ada tanggal 15, 16, dan tanggal 25. Dan yang terakhir ya, di sini ada tanggal 27, 23, dan tanggal 24. Nah, maka aku rasa inilah reading-an. Untuk teman-teman yang memiliki jodhia kelewodial ini, terima kasih, dan Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.